Intro Kali ini saya akan membahas formula kedua dari Buka Langsung Laris. Buka Langsung Laris sendiri itu ada tujuh formula. Yang kali ini paling lengkap nih. Jadi saya belum pernah membahas pembahasan khusus Buka Langsung Laris di bagian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Semuanya sehat selalu. Saya akan sampaikan pemapanan saya kira-kira satu jam teman-teman. Nanti teman-teman silahkan catat aja apa-apa yang akan ditanyakan. Setelah itu nanti kita tanya jawab. Dan perlu diketahui bahwa Buka Langsung Laris ini tidak didesain hanya untuk makanan ya. Tapi untuk di luar makanan juga iya. Video saya Buka Langsung Laris sebetulnya sudah banyak versinya. Tidak hanya dari saya sendiri, tapi juga dari alumni-alumni kita seperti Gazan Aska, yang punya Zanana, Cips, kemudian Mas atau Kang Reza, Reza Galeh dari Seika Hijab. Nah itu yang sudah, waktu itu saya ke Hijab itu berbaginya di Korea bahkan. Beliau-beliau ini sudah memperhatikan dari awal perjalanannya ya. Jadi tahun 2012 ya, eh 2015 kan. Itu kan saya buat buku ini kan saya sempat rojokan, kemudian sempat berbagi. Jadi memang hampir semua saya berbaginya lebih banyak ke gratisnya. Ya Alhamdulillah. Nah disitulah silakan nanti teman-teman untuk memperlengkap materi saya. Teman-teman nima di video-video saya. Dan mungkin yang sudah memiliki buku saya dibaca ulang. Ilmu yang sama dibaca di waktu yang berbeda menghasilkan pemahaman yang berbeda. Ini teman-teman perlu tahu. Kenapa begitu? Karena bisa jadi mungkin pada saat itu belum ngalamin masalah. Sekarang-sekarang pas habis ngalamin masalah, dibuka lagi, oh dapat pencerahan di situ. Atau mungkin juga saat itu belum ketemu dengan saya, jadi mungkin belum benar-benaran trans pada saat baca. Biasanya teman-teman yang sudah ketemu dengan saya, terus baca buku saya, seolah-olah bilang begini, mas kok saya kalau membaca bukunya masih kok kayak diceritain atau diomongin di samping saya ya begitu. Ya memang buku saya, saya desain atau saya tuliskan dengan narasi auditori. Itu memang sengaja seperti itu. Baik, kali ini saya akan membahas formula kedua dari buka langsung laris. Buka langsung laris sendiri itu ada tujuh formula. Yang kali ini, ini paling lengkap nih. Jadi saya belum pernah membahas pembahasan khusus buka langsung laris di bagian produk ngangenin. Itu belum pernah. Saya mulai ya teman-teman ya. Tapi saya di sini kan saya buat judulnya mengikuti dari perintah Pak Bintor cara membuat produk yang ngangenin. Ya insya Allah materinya tetap sama, menciptakan produk yang ngangenin. Nah ini adalah tujuh formula buka langsung laris. Yang pertama yang disebut namanya membidik pasar potensial. Membidik pasar potensial itu yang dimaksud seperti apa nanti saya akan jelaskan sekilas. Karena kalau kita bicara masalah formula kedua, ya harus mulai dari formula pertama duluan. Tapi saya tidak akan membahas yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Tidak saya bahas di kali ini. Saya akan sekilas membahas kenapa kok kita harus membuat yang pertama lebih dahulu. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan. Dari tujuh formula ini, pada dasarnya ini adalah ilmu yang sains banget gitu ya. Bukan saya menyusunkan berdasarkan ramalan, wangsit, atau apa. Lalu Anda perhatikan baik-baik membidik pasar potensial. Menciptakan produk yang ngangenin. Membuat kemasan yang pertama diambil, atau bentuk yang pertama diambil. Yang keempat, merk yang top. Yang kelima, sauran distribusi yang sama dengan sauran promosi. Yang keenam, penyebar virus. Yang ketujuh, lompatan konversi. Kalau kita ambil kata dasar dari tujuh formula ini, ini sebetulnya ada kata dasarnya. Riset pasar, riset produk, desain kemasan atau bentuk. Kemasan atau bentuk itu maksudnya, bisa jadi produk Anda dijualnya telanjang, bisa jadi dijualnya ada kemasannya. Yang dimaksud telanjang itu contohnya, Anda jualan gorengan di pinggir jalan, itu telanjang. Bisa juga di bentuknya, bisa juga di outlet-nya. Nah, nastar misalkan. Nastar itu lebih cenderung biasanya menjualnya kelihatan bentuknya. Itu yang disebut namanya bentuk telanjang. Nah, ini nanti kita bagaimana cara memilih bentuk yang membuat orang akan ngambil pertama kali. Kemudian yang keempat, memilih merk yang top atau yang pas. Nomor tiga, nomor empat biasanya dibuat bersamaan, alias setelah merknya dapat, misalkan, atau desain kemasan bentuknya dapat, kemudian merknya ada, baru dibuatkan, didesainkan, jadi. Oke, kemudian yang kelima, distribusi atau sahuran distribusi. Yang keenam, sahuran promosi atau cara berpromosinya. Yang ketujuh, baru berbicara masalah lompatan konversi atau mengoptimasikan semuanya supaya terjadi konversi. Nah, tujuh formula ini adalah hirarki yang harus diurutkan. Ya, jadi satu persatu itu harus diurutin, karena ini kalau nggak diurutin, dilompat-lompat, nggak bisa. Misalkan teman-teman tidak riset pasar duluan, langsung buat produk. Bisa nggak? Bisa. Tapi, ada tapinya. Nanti produknya belum tentu akan diterima oleh pasar. Bisa jadi mungkin produknya membidik pasar yang masih tertidur. Tidak menjadi masalah kalau amonisinya kuat. Dalam artian, misalkan Anda membuat suatu produk yang belum ada pasarnya. Asal amonisinya kuat untuk mengedukasi pasar, itu oke. Contohnya, pada saat dibuat pertama kali namanya Aqua, air mineral, di tahun 1972-an kira-kira. Pak Tirta Otomo waktu itu sebetulnya tidak berniat banget, karena dia punya tamu yang sering datang dari luar negeri, tidak bisa minum air yang bukan air filter begitu. Nah, beliau akhirnya mendatangkan perawatannya dari luar negeri dan di-setupkan di Indonesia. Karena sudah terlanjur, ya sudah lah. Dibuatin juga PT-nya. Nah, pada saya belum PT sih ya. Kalau PT-nya setahu saya itu tahun 1983-an itu baru dibuat PT-nya Golden Mississippi. Aqua Golden Mississippi. Nah, di tahun 1983 itu baru marak yang namanya air kemasan. Dulu pun tahun 1983 masih belum benar ada saingan, tapi permintaannya sudah lumayan terbaca. Jadi kalau Anda bayangkan ya, 72 ke 83 itu butuh waktu 11 tahun untuk mengedukasi pasar. Nah, apakah kita kuat UKM ini? Nah, jadi desain buka langsung laris ini, saya desain bukunya buat UKM yang dari modal dengkul. Makanya materinya saya desain khusus memang untuk UKM yang modalnya cekak. Nah, inilah untuk mengoptimasikan. Oke, saya lanjutkan. Nah, membidik pasar potensial, ini mau nggak mau harus dibahas. Pasar itu ada tiga macam. Yang pertama pasar yang berdarah, yang kedua pasar yang potensial, yang ketiga pasar yang tertidur. Boleh dibolak-balik. Yang pertama yang mana juga boleh. Yang penting kita memahami. Yang disebut pasarnya tadi tertidur itu seperti apa sih? Seperti pada saat Pak Tirta Otomo membangun Aqua. Nah, yang disebut pasar berdarah itu seperti apa? Pasar yang banting-bantingan harga seperti sekarang ini. Misalkan, kalau kita jualan jilbab, itu sudah banting-bantingan harga. Nah, tapi masih ada celah diferensiasi, tetap masih ada. Makanan juga asumnya pada dasarnya seperti itu. Bilang yang murah juga ada, yang mahal ada. Tetap masih ada yang potensialnya. Nah, kalau yang bleeding banget, itu misalkan yang jelas banting-bantingan harga sekarang masker, misalkan. Nah, itu banting-bantingan harga. Bagaimanapun tetap selalu ada celah diferensiasi. Cuman memang tidak mudah. Effortnya pasti berat. Kenapa? Karena sudah terjadi perang harga. Nah, pasar potensial itu sendiri apa sih yang dimaksud pasar potensial? Gampangnya pasar potensial itu yang permintaannya besar, tapi kompetisinya kecil. Kompetisi yang dimaksud itu bukan berarti tidak banyak yang jual. Mungkin sudah banyak yang jual. Permintaannya juga besar. Tapi yang jualan itu bisa jadi mungkin brandnya belum kuat. Atau belum ada brand yang kuat. Saya mengkategorikan pasar potensial atau memberikan guidance buat teman-teman supaya mudah untuk belajarnya. Itu saya kasih 12 kategori atau ide-ide pasar potensial yang bisa dibuka oleh teman-teman seperti apa. Jadi tidak selalu bicara masalah, oh belum ada yang jualan. Tidak begitu. Bisa jadi mungkin produknya sudah banyak, tapi brandnya belum ada yang kuat. Dan seterusnya. Nah, 12 ini, yang 11 saya tuliskan di Bukalang Solaris, yang ke-12 itu saya tambahkan. Yang ke-12 saya tambahkan pada saat saya menemukan setelah Bukalang Solaris, saya tuliskan produk yang nangenin yang bukan menjadi produk utama atau unggulan dari suatu brand. Ini contohnya ya. Di Bandung itu kalau saya bicara masalah Bolen, mungkin Anda akan menyebut Kartika Sari. Karena Kartika Sari itu, kalau di sini boleh menyebut merek ya teman-teman ya, karena bukan saya promosi, karena memang bahasan kita tentang brand terutama. Nah, kalau bicara masalah Bolen, saya mungkin orang akan terfikirkan atau top of main-nya adalah Bolen Kartika Sari. Tapi kalau saya sendiri, kalau suruh beli Bolen, saya mungkin tidak beli Bolen Kartika Sari. Saya punya nangganan-nangganan yang lain. Nah, cuman kalau di Kartika Sari, saya tidak beli Bolen malahan. Di Kartika Sari saya beli namanya kik pisangnya. Karena buat saya kik pisang yang paling enak itu ada di Kartika Sari. hanya saja kik pisang ini tenggelam oleh nama Kartika Sari yang sudah terlanjur di benak konsumen itu paling terkenal adalah Bolen-nya. Paham ya? Jadi ini yang sebut namanya produknya nangganin. Tapi bukan menjadi produk utama atau unggulan dari suatu brand. Dia tenggelam. Dia harus dikeluarkan. Kalau Kartika Sari jeli, dia harus mengeluarkan misalkan penjualannya, kik pisangnya dia banyak nih. Dia harus keluarkan. Menjadi misalkan kik pisang Kartika. Atau kik pisang Sari. Atau kik pisang Tikasari. Atau gimana lah gitu ya. Namanya dibuat brandnya masih ada yang menyembunyikan sama Kartika Sari. Boleh. Nah, supaya apa? Supaya brand ini nyantol dengan produk kategorinya. Yaitu kik pisang. Nah, di Gadok, saya sering mampir ke sana, terutama untuk makan sesuatu. Namanya jakwe. Oke, jakwe ini saya belinya di suatu rumah makan namanya Raffles. Jadi warung makan atau resto Raffles. Digadok kalau dari Bogor itu arah ke puncak sebelah kiri jalan. Nah, hanya saja mungkin tidak banyak orang yang mengenal Raffles ini terkenal dengan jakwe-nya. Karena memang dia namanya juga resto atau rumah makan Raffles. Harusnya kalau Raffles ini jeli, dia keluarkan menjadi jakwe-nya Raffles. Tapi sayangnya, sudah ada yang mengeluarkan, sudah yang jeli, mengeluarkan menjadi jakwe-nya Raffles. Dan saya sudah konfirmasi, yang punya jakwe-nya Raffles itu sendiri, bukan yang punya restoran Raffles. Sayang sekali ya. Jadi kalau suatu saat nanti Anda membuat suatu produk ternyata ngangenin dan memang itu tidak menjadi produk utama di tempat Anda, bisa jadi itu disabit sama orang lain sebelumnya, dibrandingkan sama orang lain. Ibaratnya seperti itu. Makanya ini harus hati-hati. Nah, jakwe ini kenapa dipilih? Bisa jadi juga, tadi dia enak, tapi tidak ada yang mempopuler, tidak ada yang tidak dikeluarkan dari rumah makan Raffles tadi, atau jakwe ini sudah evergreen produk, everlasting produk yang tak lekang oleh waktu. Mungkin sudah satu abad yang lalu sudah ada jakwe. Tapi belum ada merek jakwe yang terkenal. Misalnya begini, menurut kamu jakwe yang terkenal mereknya apa? Wah, menurut aku jakwe yang terkenal itu yang di pojok jalan Rio. Misalnya begitu. Ini bukan merek. Nanti pas digusur, apalagi pas PPKM kayak gini nih, ya itu saya kemarin ngomong tuh sama yang jualan nasi goreng peti. Kang, ini nasi goreng peti mu mereknya apa? Dia kasih Maknyus. Maknyus ini kan merek sejuta umat. Nah, dia jualannya di Garjujati. Udah belasan tahun, langganan saya. Tapi sangat sayang banget dia tidak dibuatkan mereknya. Tapi ya itulah namanya UKM. Seringkali kalau kita nggak membuat merek, akhirnya kita dimerekin atau dilabelin oleh orang lain. Yang parahnya, tidak membangun database pada saat PPKM. Apa yang terjadi? Pada saat, kan dia bukanya harusnya jam 5. Jam 5 sore, dia mulai buka atau setengah 6 lah ya. Mulai buka. Sebetulnya sih bukanya pas mahrib. Karena di belakangnya dia itu, kalau sebelum mahrib, masih dibuka untuk tempat jahit. Tempat jahit namanya Pung Taylor. P-H-U-N-G. Pung Taylor. Nah, pas tukang jahitnya tutup, baru dibuka nasi goreng sama ronde Garjujati. Nah, jadi pada saat PPKM, kan jalan protokol Garjujati itu tutup. Jadi nggak boleh jualan di situ tuh. Setidaknya kalau pas sudah dibuka, itu juga jualannya setengah 8 harus tutup. Jadi bukanya jam 6, tutup setengah 8, satu setengah jam. Kan jualannya baru laku berapa. Nah, saya bilang sama dia, harusnya bangun database. Kan begitu ya. Bangun database, kemudian jualannya pindah pun juga, nomor WA, kontaknya semuanya bisa di-blessboss. Dia kalau panggil saya boss, biasanya gitu kan. Boss, pindah dulu, ya sementara di sini, yang masih bukaan, atau boleh di-delivery order kan. Misalnya begitu. Ini kan contohnya cara mesiasati, atau makannya di mobil. Nah, jadi UKM itu ya harus pinter-pinter kan. Kalau nggak begitu, mati amunisinya nggak kuat. Oke ya. Nah, jadi jualan jualan ini adalah salah satu contoh produk yang masuk kategori pasar potensial. Nah, ini ada contoh lagi nih. Teman-teman tahu ini nggak? Namanya odeng. Kalau di Korea, ini sangat ternama kan, ada di jalan-jalan lah begitu. Odeng ini, Anda percaya nggak percaya? Yang ada di Korea itu, kalau ditanya, apakah odeng ini halal? Odeng itu halal. Kecuali kuahnya, atau kecuali temannya, teman-temannya maksudnya, selainnya odeng itu, di samping kanan kirinya jualannya lain. Kenapa odeng ini halal? Jadi, ada satu TKI Korea yang kerja di tempat pabrik odeng. Dan dia bilang, Mas, tahu nggak Mas, odeng itu bahan bakunya apa? Nggak ngerti? Tepung ikan, Mas. Dan tepung ikannya import dari Tegal, Mas. Jadi odeng itu aslinya, itu made in Tegal, ngapak-ngapak odeng ini. Jadi odeng ini dijual di Korea. Jadi bakso ikan, dari tepung ikan yang dari Tegal itu, itu dikasih kuah kaldu jamur. Sesimpel itu aja, kasih kuah kaldu. Nah, di Korea, ini makanan ini sangat populer. Di Indonesia belum ada. Ini disebut namanya pasar potensial. Nah, sekarang ini, ada juga yang penggabungan dari dua produk yang sudah dianggap wajar. Wafel sama keroisan. Dijadikan kerovel. Nah, itu boleh juga. Sama kayak penggabungan-penggabungan yang lain. Mungkin Anda besok membuat jenang, habis itu dicampur dengan bronis. Mungkin dinamakan broje, jebro, atau apa. Ya, masa-masa sedikit lah. Bronang boleh juga. Bakso. Dicampur sama buksob buntut. Jadi bakso buntut, boleh juga. Nah, itulah silakan nanti penggabungan dua produk yang sudah jenerik atau sudah umum, sudah banyak kompetisinya, tapi menjadi satu produk yang baru. Contoh yang lain juga, ada yang membuat bawang, dicampur dengan siwit, dinamakan bawang bumbu. Nah, begitu. Ini penggabungan dua produk yang sudah jenerik menjadi produk yang baru, yang unik. Tapi bagaimanapun, pas saya melihat fenomena-fenomena, maaf ya, kalau saya sering mengatakan agak latah, ini seringkali diloncingkan tanpa menguji produknya supaya mengangani lebih dahulu. Kita sebagai salon pembeli, biasanya pas ada yang baru, wah ada yang baru nih, apa tuh lagi hype, crovel, wah ngantri, saya pas ada di kota baru Parayangan nih, pembukaannya crovel, sudah saya langsung datang ke situ. Loh ada nih, begitu di Instagram kena iklannya, saya datang ke situlah, saya cari, eh yang kurang ajar itu apa? Suruh nunggu loh sampai besok, ya ampun crovel aja, mau beli kayak gini, gue harus inden gitu loh. Ya sudah lah, karena saking penasarannya inden. Nah, begitu saya inden, terus saya besoknya makan, ya cuma gini doang. Apalagi kalau segitu sudah adem, Anda tahu sendiri kan, risiko croissant itu kalau nggak bener-bener adonannya berkualitas, dia langsung jadi alot kan. Nah, jadi kejadian seperti itu, ini wafel kok alot gini. ya karena mungkin berserat atau bagaimana. Nah, ini tidak diuji lebih dahulu. Kalau saya sendiri karena pecinta kuliner, saya memahami hal-hal seperti gini. Ya kayak wafel, saya memilih, wafel itu sebetulnya masih banyak yang bisa dikembangkan. Karena saya belum menemukan wafel yang enak di Indonesia. Terakhir makan wafel yang enak itu ada di Harbor Bay, di Harbor Bay di Singapur. Harbor Bay di Singapur. Jadi di terminal ferry-nya di sana. Karena dulu saya tinggal di Batam, saya sering ke Singapur. Tapi terakhir sudah tutup. Itu adalah wafel yang paling enak yang pernah saya makan. Setelah itu saya belum pernah ketemu yang enak lagi. Artinya masih potensial sebetulnya. Wafel-nya aja, nggak usah dibuat croissant-nya. Dan kalau saya sebut nama wafel, yang terkenal apa, mungkin Anda juga belum tentu bisa menyebut. Atau mungkin memang belum ada yang terkenal. Oke, saya lanjutkan. Jika riset pasar atau yang pertama tadi dilewati, itu apa yang terjadi? Nanti pasarnya nggak jelas. Kita nyerbu ke suatu wilayah itu tanpa punya peta. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Jadi penuh dengan uji coba atau trial and error. Sebisa mungkin. Sekarang itu jamannya-jaman data semuanya. Setidaknya data itu yang paling gampang secara kualitatif juga bisa kita lakukan dengan scroll-scroll, searching-searching. Nah, dari situ kita bisa mengamati. Mengamati apakah ini ada pasarnya atau tidak ada pasarnya. Kan begitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini formula yang kedua. Menciptakan produk yang nganin. Saya akan fokus ke sini. Yang paling penting Anda tahu bahwa nomor dua ini atas dasar nomor satu lebih dahulu. Tapi ada kalanya teman-teman sudah lebih dahulu mungkin punya produk. Nah, kalau teman-teman sudah terlebih dahulu, Mas, aku punya ide suatu produk, Mas. Bagaimana, Mas? Apakah aku harus mulai dari pasarnya duluan? Nah, kalau Anda sudah punya ide produk, Anda setidaknya memvalidasi apakah pasarnya itu potensial, apakah pasarnya tertidur, atau pasarnya berdarah atau bleeding. Nanti kalau direvolusi bisnis model, tiga pasar itu bisa digunakan semuanya. Nah, tapi sekarang saya mengatakan tentang buka langsularis. Alias untuk pengusaha pemula, ya baiknya ngikutin kaedah yang ini. Oke, nah kesalahan saat uji yang ini itu apa saja? Ini yang paling banyak terjadi ya. Dan ini tidak ada dalam buku saya secara detail nih. Saya buatkan untuk teman-teman di hari ini. Nah, ini yang pertama gini nih. Endorse terlalu dini. Jadi belum apa-apa baru uji yang ngenin, sudah diendorse. Padahal produknya belum tentu ngenin. Ini kejadian. Banyaklah. Contohnya paling simple aja tuh oleh-oleh artis lah, atau cake-cake artis itu. Cake artis, fenomena cake artis itu kan kalau Anda icipin lah ya, kebanyakan cake artis kan enggak karuan kan rasanya. Alias biasa buangat gitu loh. Sudah diendorse atau dikasih trafik yang sangat besar. Jutaan orang nge-follow, habis itu dikasih trafik, tiba-tiba besok di outlet pada ngantri semuanya. Jam 8 ngantri, sampai jam 10 baru dibuka, 2 jam. Demi apa? Demi penasaran dia pengen beli. Nah, setelah dia ngantri, terus dia beli. Oke lah, generasi sekarang itu jika namanya generasi viral, atau generasi YZ ini ya, itu generasi viral. Nah, sebut generasi viral itu gini loh, generasi viral itu belum tentu generasi loyal. Dia mungkin ngefoto, nge-upload, eh, gue udah beli nih guys, kan gitu ya. Dia cuma foto nge-upload, dimakan belum tentu, atau belum tentu dihabisin. Dan belum tentu repeat order. Itu generasi sekarang seperti itu. Makanya saya sering menyebut generasi 25 ke bawah terutama itu generasi viral, 25 ke atas generasi loyal. Nah, Anda bisa memanfaatkan dua-duanya pada dasarnya. Oke, saya lanjut. Nah, industri terlalu dini atau memberikan trafik terlalu dini itu membuat orang-orang yang tadi datang, itu kan dia datang, ini adalah efort ya, teman-teman. Teman-teman harus tahu ya, ini efort. Jadi, efort itu tidak hanya duit saja. Bukan karena masalah saya bayar berapa. Saya bangun jam berapa, saya nunggu pagi hari, dua jam, untuk demi makan itu, terus habis itu, begitu saya makan, ternyata, ya, biasa banget. Oke lah, di foto selesai. Tapi apakah saya akan repeat order? Tidak. Nah, kalau besok ditanya sama orang, gimana? Enak nggak? Enak sih kagak? Hype iya. Nah, apakah Anda produknya mau dibuat seperti gini? Ini yang paling celakanya itu apa? Yang disebut namanya omset semu. Pada saat Anda mengenjot dengan trafik, Anda kira sales itu, itu membuat, berarti produk Anda nangenin. Jadi omset atau sales yang dihasilkan oleh trafik, Anda nge-endorse kemana-mana, itu Anda pikir, wah ini produk nangenin nih, permintanya besar. Enggak. Konversinya besar. Yes. Mereka menjadi buyer, tapi belum tentu mereka menjadi customer. Alias belum tentu mereka menjadi orang yang repeat order produk Anda berikutnya. Nah, pada saat trafiknya itu besar, terjadi apa? Kapasitas produksi kurang. Anda naikkan kapasitas produksi. Bisa jadi mungkin beli peralatan, terus sewa tempat yang lebih besar, produknya lebih besar. Terus digenjot trafik terus. Ya, sampai suatu saat, semua trafik Anda itu sudah mulai menurun. Alias apa? Satu orang ketipu, sepuluh orang ketipu, seratus orang ketipu, seribu orang ketipu, dua ribu orang ketipu. Anda nggak ngukur ini. Anda ngukurnya konversi. Nah, padahal kapasitas produksi sudah dinaikkan. Ya, terus tiba-tiba, dari begini langsung turun begini. Anda bingung. Salah aku di mana? Nah, salah Anda di sini. Karena Anda ngelompatin uji yang ngenin. Anda tiba-tiba langsung masuk ke item nomor 6. Apa item nomor 6 itu? Penyebar virus. Membuat trafik. Nah, ini hati-hati. Makanya saya membuat hirarki ini, supaya Anda nanti itu buka, bisa laris, dan terus laris. Memang sebelum langsung laris, ada hal-hal yang dipersiapkan sebelum buka. Nah, inilah yang disiapkan. Jadi kalau bukanya, gampang. Buka langsung laris, gampang. Buka langsung laris, terus laris, itu yang nggak gampang. Harus disiapin. Tapi buka langsung laris, terus laris, mungkin nggak? Mungkin. Asalkan persiapannya matang. Risetnya matang. Insya Allah begitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang kedua, ini endorsement ya, menaikkan otoritas penjualan. Jadi, otoritas itu otoritas ya. Jadi kalau misalkan si artis atau influencer itu, kan dia punya masa. Kalau dia ngomong apa, mungkin orang-orang yang percaya. Ini ada dua macam sebenarnya sekarang sih. Kalau sudah terlalu banyak endorse, biasanya nggak percaya. Jadi, endorser itu juga biasanya ada dua macam. Yang pertama, untuk awareness, itu yang followernya banyak. Tapi yang untuk konversi, biasanya yang followernya malah nggak banyak. Tapi, dia jarang endorse. Jadi, kalau begitu orang sudah selalu sering endorse, itu kan saya lihat, ada yang endorse-endorse atau influencer itu, di story-nya dia itu sampai rapat banget. Ini, 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 ini begini, ini begitu. Waduh, ini orang ini bisa dipercaya nih mulutnya. Tapi bagaimanapun, itu untuk awareness masih oke. Tapi kalau untuk konversi, mungkin tidak. Konversi, Anda mungkin cari micro-influencer. Endorsement yang members itu bisa menaikkan otoritas penjualan, tapi berbahaya jika produknya belum terus dinyangin. Apa bahayanya? Bahayanya bisa langsung merusak brand Anda. Bahaya bisa langsung menghasilkan sumpah serapah untuk Anda. Misalnya, contoh begini nih. Begitu dia ngantri dua jam, terus dia makan, nggak enak. Dia bilang gini, kampret. Nah, nanti jadi kampret Anda nanti. Oke, nggak mau kan disumpahin sama orang. Saya lanjutkan. Nah, yang kedua, kalau tadi yang pertama buru-buru endorse, yang kedua ini, tahu-tahu sudah dikemas. Dan kemasannya cakep. Loh, salah masih kalau kemasan cakep. Iya. Halusnya kemasannya nggak cakep. Nggak begitu juga sih. Paling nggak, jangan dikemas yang membuat orang itu nanti tergoda oleh kemasannya. Kemasannya masih ala kadar. Nah, ini banyak nih teman-teman yang datang ke tempat saya itu dengan membawa suatu produk yang sudah dikemas. Terus dia tanya begini, Mas J, menurut Mas J produk saya bagaimana? Hah? Produkmu bagaimana apanya ya? Mas J, kamu tanya kemasannya atau kamu tanya produknya? Produknya Mas J. Lah, karena aku belum ngicipin. Kalau saya ngicipin pun juga, saya belum tentu target pasar Anda. Contohnya, saya pecinta kuliner Nusantara. Insya Allah kalau kulinernya itu Nusantara, saya cukup katam. Tapi kalau kulinernya itu adalah kuliner yang kebarat-baratan. Contohnya kayak susu-susuan, mayonesan, terus apalagi yang keju-kejuan. Nah, itu saya kurang canggih. Lidah saya nggak mahir dalam hal itu. Alias saya tidak pecinta susu-susuan. Oke. Nah, yang ginian, saya bukan target pasar Anda. Jadi jangan tanya kepada saya. Mungkin target basarnya anak-anak muda sekarang atau mungkin juga yang pecinta persusuan. Nah ya, bukan saya yang jelas. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, jadi tiba-tiba Anda sudah kemas duluan, susah bagi saya untuk menilai. Ada satu cerita seperti gini nih. Saya punya seorang alumni nih ya. Pada saat saya ke Lombok, alumni ini bertemu dengan saya, terus dia masih oleh-oleh ke saya. Sebetulnya sebelumnya dia belum menyerahkan oleh-olehnya ke saya. Nah, pada saat suatu persakapan, saya tanya begini, gimana, kamu buat apa sekarang produkmu? Ini alumni YA yang antarpenuh akademi. Ya mas, aku membuat, saya lupa namanya apa gitu ya, makanan khas di Lombok, yang kalau di, di mana, di Jawa itu namanya apa? Ketas ya. Di Jawa namanya Ketas. Bentuknya yang begini nih. Nah, kalau di sana gede, di tempat kita kan Jawa kecil-kecil gitu, terus dari tepung beras, kemudian dilapisin oleh gula. Nah, gulanya jadi mengeras. Nah, kira-kira lebih seperti itu. Begitu saya bilang, sini, aku coba. Pas saya coba, loh kok keras banget gitu kan? Terus di dalamnya rasanya tawar. Dalam artian, manisnya itu tidak sampai ke dalam, hanya di bagian luarnya saja. Atau tidak gurih lah begitu. Terus saya bilang begini, ini kamu minta aku feedback yang pedes atau yang menyenangkan? Saya takin begitu. Gak apa, Mas, J. Yang pedes saja. Nah, terus saya bilang, oke, kalau gitu, aku ngomong apa adanya? Produkmu ini gak ngangenin blas. Saya bilang begitu. Kenapa, Mas, J? Kok bilang begitu? Ini keras agaan, terus kurang gurih, dan luarnya terlalu manis. Jadi gak pas proposionalnya gitu loh. Nah, terus saya bilang gini, tapi Mas, J, ini laris loh Mas, J, penjualannya. Dia bilang, begitu, saya sebentar. Saya orang yang tidak mudah percaya, kalau orang langsung ngomong laris, saya gak mudah percaya. Saya biasanya teliti begini, saya kasih pertanyaan. kamu jualnya di mana? Kamu pakai reseller atau tidak? Gak Mas, J, gak pakai reseller. Oke. Kamu jualnya di mana? Ditoko oleh-oleh, Mas, J. Oh, ya, pantesan. Saya kenapa bilang pantesan? Saya melihat kemasannya dia itu bagus. Dia jago desain. Pada saat orang pergi ke tempat toko oleh-oleh, biasanya dia datang ke toko oleh-oleh itu dibawa oleh turgait. Kalau enggak, ditunjukin oleh orang datang ke sana. Dan bisa jadi, kalau menurut saya, di Lombok sendiri itu belum ada oleh-oleh belam bentuk makanan yang bisa dikatakan ngangenin belum ada. Kalau syarat ada. Apa itu? agar dodol rumput laut. Nah, itu dodol rumput laut. Itu ada di sana. Sudah turun-temurun lah. Tapi buat saya itu oleh-oleh syarat, Mas, J. Gak benar-benar kalau saya suruh makan kedua kalinya, saya beli lagi, saya belum tentu. Nah, apa yang terjadi pada saat orang itu datang ke tempat pusat oleh-oleh, kan dia mau bawa oleh-oleh. Nah, begitu ditulis di situ, dia melihat desain-desain yang berjejer-jejeran begitu, kan orang ini gak bisa ngicipin satu persatu, kan? Jadi, apa yang dilihat adalah kemasan duluan. Oh, ini kemasannya bagus, menarik nih. Beli ah. Dia beli. Belum tentu diicipin di situ juga. Dia bawa pulang ke Jakarta. Diicipin Jakarta. Apakah dia mau beli lagi? Enggak. Belum tentu. Kalau mau beli lagi, dia mungkin bisa titip. Tapi pertanyaan saya yang simpel begini, bagaimana kalau Anda sebagai produsen, Anda bisa mengukur tingkat yang ngininya, kalau Anda tidak langsung bersentuhan dengan si end user atau konsumennya. Nah, jadi traffic yang ada di tempat pusat oleh-oleh itu, beli produknya dia, bisa jadi kemungkinan besar dikarenakan kemasannya yang menarik. Dan tempat pusat oleh-oleh itu jarang terjadi repeat order. Kenapa? Karena orang jarang datang ke situ. Ibaratnya kalau saya kelombok itu belum tentu setahun dua kali. Tahun lalu kelombok enggak ya? Kelitnya enggak. Sebelum pandemi, baru ke sana. Nah, jadi ini yang menyebabkan buat saya produk tadi itu tidak atau belum teruji yang nginin. Nah, saya tantang sama dia, kalau kamu mau beneran menguji yang nginin lagi, ya harus mulai dari awal ikutin step-step kita. Terus dia bilang gini, tapi Masih, repeat ordernya tinggi? Iya, repeat ordernya tinggi. Yang repeat itu siapa? Yang repeat itu toko oleh-olehnya. Paham ya? Bukan end-usernya. Nah, oke. Ini perlu diperhatikan, teman-teman ya. Kalau kurang bisa mencerna, nanti kalau ada rekamanya, nanti teman-teman bisa cerna ulang. Nah, kemasan yang menarik membuat orang tertarik membeli. Tapi belum tentu beli lagi dan beli lagi. Perhatikan baik-baik ya. Kemasan yang menarik membuat orang tertarik untuk nyomot dan beli. Tapi belum tentu beli lagi dan beli lagi. Yang ketiga, kesalahannya apa? Buru-buru pakai reseller. Belum uji yang ngenin, sudah pakai reseller lebih dahulu. Open reseller. Ya, orang kalau mencari peluang usaha, wajar. Apalagi di Indonesia. Apa saja dijual. Yang penting, apalagi di endorse oleh para orang-orang ternama artis. Oh, udah. Langsung cepat dijual. Belum tentu dia mengkonsumsi. Kalau dia mengkonsumsi, belum tentu juga. Teruji yang ngenin. Karena bisa jadi juga, mungkin dia hanya seper, sepuluh dari orang yang mengatakan enak atau ngenin. Bisa jadi, mungkin yang sembilan puluhnya atau yang sembilannya tidak mengatakan ngenin. Nah, ini harus hati-hati. Biasanya teman-teman gitu tuh. Karena ngejar omset, ngejar setoran, cash flow, buru-buru pakai reseller. Tidak mau. Mengikuti stepnya. Diuji duluan, tanya feedback, dan seterusnya. Nah, terus bagaimana masih caranya saya menguji yang ngenin yang tepat? Nah, kenapa kok reseller kok tidak boleh dilakukan pada saat pertama kali sebelum lolos uji yang ngenin? Nah, ini karena ada perantara. Misalkan Anda dari pabrik, Anda adalah produsennya. Kemudian Anda kan kalau uji yang ngenin harusnya langsung ke tempat konsumen supaya dapat feedback-nya langsung dari pengguna. Nah, tidak begitu. Kembali lagi, tadi bisa jadi karena kemasan, karena mereknya, karena promosi Anda. Terus, distributor dan reseller itu mau menjualkan. Karena produknya lagi nge-heats. Dia mau jualin. Tapi problemnya apa? Apakah konsumen itu ribet order kepada si reseller tersebut? Mungkin tidak. Bisa jadi mungkin gini loh. Reseller itu punya seribu daftar nama. Bulan ini dia menawarkan ke 200. Berarti sisa 800 nih. Katakanlah seribunya itu beli semuanya lah gitu loh ya. Nah, 200 orang di bulan itu beli. Dan Anda punya 5 reseller. Wah, Anda sudah senang nih. Seribu produk terjual. Terus bulan depannya, Anda rekrut reseller lagi. Mungkin nambah resellernya 2, nambah resellernya berapa. Wah, aduh, naik nih. Nah, kembali lagi tadi tuh. Naik nih. Penjualannya. Kenapa? Reseller yang pertama atau 10 reseller pertama menjual ke 200 orang yang kedua. Sampai naik terus, naik terus. Kapasitas produksi Anda naikkan, buka pabrik lagi, beli mesin. Di bulan ke-7, bulan ke-10, mulai turun. Anda bingung. Kenapa? Datar nama si reseller itu sudah tidak ada lagi. Dan reseller itu sudah bertumbangan. Kenapa? Tidak ada repit order. Nah, inilah yang terjadi yang paling bahaya kalau kita tidak melakukan uji yang ini lebih dahulu. Nah, omset yang besar itu enggak mencerminkan kestabilan jadi suatu bisnis. Ini belum tentu. Bisa jadi mungkin yang omsetnya kecil, tapi dia repit ordernya tinggi, nah ini bisa jadi stabil. Slow but sure. Terus bagaimana sih caranya uji yang ini yang benar, Mas J? Caranya begini nih. gunakan kemasan yang sederhana. Jangan sampai orang itu terkecoh oleh kemasan lebih dahulu. Jadi, harus bisa membedakan antara konten sama konteks. Kalau buat makanan, konten itu utama. Buat makanan. Enggak bisa kalau Anda misalkan gini, konteks yang tidak utama itu apa? Cafe lah gitu ya. Makanannya biasa banget. Itu karena atmosfernya yang oke. Dia beli, dia beli. Foto-foto dia foto-foto. Tapi balik ke situ lagi, belum tentu. Karena kontennya enggak kangenin. Kalau makanan, ya sudah mau enggak mau, harus konten. Setidaknya itu kualitas yang terima kasih. Kualitasnya oke lah. Kalau istilahnya ratingnya 10 ini, 6 lah. Karena memang tidak banyak orang juga yang punya kemampuan untuk menilai suatu makanan dari level 0 sampai level 10 ini bisa teliti, detail gitu. Misalkan, oh ini 7,5. Mungkin rata-rata kebanyakan, kalau apalagi ini ya, anak-anak kos enak sama enak banget. Wah, saya diprotes anak kos nanti. Apa? Anak kos lagi PPKM sekarang. Maksudnya, kalau yang budgetnya pas-pasan gitu kan, yaudahlah. Kalau ada syukuran pokoknya dimakan aja. Ini yang paling bahaya. Makanya uji yang nginin itu jangan kepada mereka yang kepepet. Itu apa aja dimakan nantinya. Nah, gunakan kemasannya sederhana supaya orang itu tidak terkecoh oleh kemasannya. Yang kedua, coba di kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang sesuai dengan target pasar Anda. Setidaknya, yang disebut sesuai dengan target pasar itu apa? Mampu membeli produk itu. Anda boleh gratisin. Boleh uji yang nginin gratisin. Boleh. Pada saat ada event, gratisin. Boleh. Tapi, ada tapinya, komunitas itu mampu beli. Kalau seandainya berbayar. Nah, itu yang penting sesuai dengan target pasarnya atau demografisnya sesuai. Nah, kemudian kalau produknya itu besar, misalkan brownies nih. Jadi, jangan browniesnya itu satu kotak gede begitu. Enggak. Dipotong-potong, dikecil-kecilin. Nah, biar dia mencoba. Kalau parfum gitu juga. Ada testerannya. Ada tester yang kecil-kecil atau disemprotkan. Ada kertas yang untuk dites. Nah, ini kalau tadi kembali lagi makanan tadi itu atau minuman, minuman juga gitu. Gelasnya dikecilin. Supaya apa? Kita bisa mengukur angka repit ordernya. Misalnya begini nih. Dikasih kemasannya kecil nih. Terus kemudian dia refill kalau minuman. Kalau makanan, kasih tucuk gigi, dia makan. Wih, mau nih lagi. Dia ngambil lagi. Nah, kalau dia ngambil lagi, ngambil lagi, jangan langsung percaya. Bisa jadi dia lapar. Tentu aja jangan satu orang yang ngambil begitu. Kalau satu orang saja tidak valid. Nah, kebanyakan orang ngambil, itu juga belum tuh valid kalau target pasarnya salah. Target pasarnya anak kos, jadi hari tua, tanggal tua semuanya. Oke, nah, begitu nanti, kok masih kok ngomongin anak kos terus? Nah, saya soalnya pernah ngekos, saya jadi tahu gitu. Kalau Anda ajatan paling senang. Kita datang. Nah, jadi kan, yang benar itu bagaimana? Yang benar yaitu, di target pasar yang dia mampu beli, terus kemudian dikecil-kecilin, pas repit-repit, dan mayoritas repit, itu baru disebut uji yang ini lolos. Nah, bisa dicoba ke tempat kelompok-kelompok yang lain. Langsung ke konsumen, tadi bukan ke reseller-nya. Mas, kalau bukan ke reseller, langsung ke distributor gimana, mas? Ya, podohai. Sama aja. Terus amati, repit atau referral. Intinya, kalau produk yang dikonsumsi terus-menerus, itu repit. Tapi, kalau dia tidak dikonsumsi terus-menerus, misalnya kayak pakaian. Kan, enggak setiap bulan beli lagi. Wah, saya suka nih, beli lagi. Belum itu begitu kan. Nah, dia refer. Kalau enggak, dia posting. Nah, gitu aja. Nah, supaya kita tahu bagaimana, Mas, follow akunnya. Makanya, pada saat uji yang ngin, tiga bulan pertama buka, itu ya, followin tuh. Yang beli produk Anda, kakak. Biasanya kan begini nih. Follow kita ya, nanti saya berikan diskon 20%. Enggak usah gitu. Kita dibalik gitu loh, kakak, follow kita ya, nanti kita kasih diskon 20%. Loh, enggak kebalik. Enggak kok. Loh, sebentar, saya di follow, terus habis itu dikasih diskon 20%. Iya. Kenapa begitu? Nah, supaya kita bisa memonitor, tingkat, nangeninnya, sama si orang itu kan gitu loh. Pas dia beli, nanti kita follow. Kalau dia ngasih akun sosial medianya, ya kita kasih diskon 20% pas dia beli. Lucu kan? Nah, enggak lucu gitu loh. Sebetulnya, yang lucu tuh teman-teman yang mintanya di follow-follow terus gitu kan. Tapi biasanya, kalau kita sudah follow, biasanya mereka juga nanti, kalau suka dengan produk kita, dia akan follow. refer, repeat, or referral. Ingat ya, kalau produknya tidak fast moving consumer good, atau tidak dikonsumsi berulang-berulang, yaitu referral. atau me-refer, memposting, merekomendasikan kepada orang lain. Ingat, jangan minta testimoni. Ini pantangan kalau bahasa ya. Testimoni itu biarkan nyeplos secara spontan. Pas dia nyeplos spontan, baru boleh di screenshot. Kalau di sosial media, kalau testimoninya nanti JAPRI, VIA, misalnya gitu. Kakak, makasih ya, setelah menggunakan produk Anda, punya saya bertambah besar dan panjang. Waduh, di screenshot. Jangan ya, itu kan sifatnya rahasia. Yang sifatnya rahasia-rahasia, yaitu nanti harus dihapus nomornya, atau namanya. Ini, loh, Pak Cik kok ngomongnya kok jorok-jorok besar panjang? Enggak, maksudnya apa yang besar panjang itu loh, singkongnya itu loh, yang ditanem jadi besar dan panjang, jadi kan singkong organik. Anda pikirannya jorok. Oke, lanjut ya. Nah, kalau dia tidak melakukan repeat order, kita baiknya minta feedback. Supaya apa? Supaya kita dapat masukan. Misalnya, oh ini kurang manis, oh ini kemanisan, oh ini kurang banyak bumbunya. Itu contohnya seperti itu. Kemudian, kalau terbaik adalah menggunakan data. Nah, ini kalau luar biasanya, kalau yang sudah main digital ya, itu Anda bisa mendapatkan datanya. Data itu bisa macam-macam. Contoh begini, setelah beli, konversi, kan dapat nomor HP-nya, validasi datanya, validasi sosial medianya. Nah, kalau bisa di-follow sosial medianya, atau minta izin, tanya sosial medianya apa. Atau, kalau dia tidak repeat, dalam waktu, misalkan, kalau skincare ya, misalkan, 3 bulan harusnya dia repeat, ternyata dia tidak repeat, boleh tanya. Pakak, boleh tanya, ini kami dari gini, terus, kemarin kan beli produk kita yang ini nih. Nah, biasanya 3 bulan sudah habis. Apakah produknya sudah habis? Kalau semuanya pada ngomong atau mayoritas ngomong, belum habis, belum habis, belum habis, ya nggak kepake, bisa gitu. Nah, kalau seandainya produknya itu ternyata kemasannya kegedean, dikecilkan, supaya terukur angka repeat ordernya. Ini penting juga. Kadang-kadang itu kan teman-teman ya, itu membuat kemasan langsung gede. Kalau saya selalu berpikir gini, kemasan kecil untuk trial, kemasan besar untuk loyal. Nah, jadi pada saat trial, pertama kali kasih yang kecil, supaya apa? Konversinya gede, dan ngukur angka repeat ordernya bisa. Bisa tanya begini ya, Anda membuat skincare untuk, biar wajah kinclong. Nah, pertanyaan saya begini, minimum itu berapa lama produk itu sudah kelihatan kasiatnya? Satu bulan masih. Baik, satu bulan itu butuh berapa mili? Atau berapa gram? 20 gram masih. Sekarang kemasanmu berapa gram? 60 gram? Ya jangan, kecilkan jadi 20 gram. Supaya bisa diukur angka repeat ordernya. Nah, dan minta database, atau dalam arti minta nomor HP-nya, nanti ditanyakan satu bulan kemudian. Nah, itu caranya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jelas ya mudah-mudahan ya. Nah, ingat ya, kalau produknya bukan yang dikonsumsi keseharian, atau tidak, seperti kayak makanan, skincare, misalkan seperti kayak pakaian, bagaimana? Ya tadi itu yang saya katakan, bisa repeat, bisa refer, bisa post, bisa testimoni. ini untuk mengukur angka repeat ordernya. Makanya kalau Anda nge-follow akun sosial medianya, dia Anda bisa mantau. Banyak manfaatnya kalau Anda mau nge-follow, dibandingkan cuma sekadar Anda di-follow doang. Oke. Nah, saya cerita dikit nih ya, banyak produk-produk yang tidak melakukan kaedah-kaedah promosi berlebihan, seperti anak-anak jaman now, yang ngendos lah, macem-macem kah, tapi produknya evergreen. Ya ini contohnya, nasi ayam di Semarang. Langganan saya namanya Bu Widow, Jalan Melati, di Semarang, dekat Jalan Jajah Mada. Kalau saya datang ke Semarang, kayak sebagai suatu ritual itu. Ini sudah brandnya masuk brand ritual. Seolah kayak, kalau nggak datang ke sana, nggak makan di sana, nggak sah. Sampai saya tuh suatu saat, waduh bingung gitu kan, kalau nginepnya cuma dua malam itu, kadang-kadang ngabisinnya bingung. Karena malam hari, ini kan bukannya cuma malam hari. Malam hari saya harus ngabisin, setidaknya ritual saya ada dua nih. Pak Mehmet, nasi gandul Pak Mehmet di Jalan Dr. Cipta, sama ini nih, nasi ayam Bu Widow. Tapi ada satu lagi nih, saya juga kepengen mie, dulnu mani. Aduh, mau yang mana nih? Sudah, akhirnya satu malam, saya biasanya bisa makan dua. Kayak nasi ayam ini kan, porsinya nggak gede-gede banget. Nasi gandul juga nggak gede-gede banget, nggak banyak-banyak banget. Saya bisa makan sorenya, saya makan di Pak Mehmet, malamnya saya makan di Bu Widow. Bisa seperti itu. Dan produk ini evergreen, everlasting, tanpa ngiklan dan macam-macam. Kenapa? Karena memang produknya fundamental ngangenin. Itu yang fundamental. Banyak dari produk-produk yang tidak fundamental ngangenin, digunjut iklan terus. Ada yang jualan lumpia kah ya, digunjut iklan terus. Kalah sama yang tidak digunjut iklan. Ini lumpia gang lombok, sudah satu abad berdirinya. Tapi saya sendiri memang tidak makan di gang lombok. Saya belum tahu sih. Tapi katanya ini juga halal. Cuma memang di gang lombok itu, kompleksnya B2 semuanya kan, kebanyakan B2. Makanya saya agak sedikit ragu di situ. Akhirnya beli di saudaranya dia. Ini kan generasi keempat ya, yang jualan. Anda bisa bayangin ya, generasi keempat yang jualan. Nah, yang aslinya memang dari gang lombok ini. Sekarang, yang sama-sama generasi keempat itu Mbak Lin. Mbak Lin-nya sendiri, itu juga sudah meninggal kan, tahun lalu meninggalnya. Jadi, Mbak Lin itu sendiri ada di tempat gang yang kecil juga, di daerah Jalan Tomoda. Itu juga jualannya sudah puluhan tahun juga. Nah, yang seperti ini, ini evergreen nih. Anda mau milih yang seperti ini, yang Anda bisa jualan turun-temurun di, mungkin diwariskan ke anak cucu Anda, atau Anda cuma jualan 10 tahun, nggak sampai tutup, atau jualan bahkan 2 tahun, nggak sampai tutup. Kadang-kadang itu ya, kalau bicara masalah rezeki itu teman-teman, yang datangnya cepat, biasanya tidak membawa keberkahan. Misalkan Anda nih, promosinya digenjot, tidak gerut organik, tidak diukur tingkat nganinnya, wah iklan, terus, naik, tapi sifatnya sementara. Dan yang celakanya itu apa? Begitu naiknya cepat, keberkahannya biasanya kurang. Apa itu? contohnya, wah dapat uang, banyak dalam waktu singkat, beli mobil mewah, jalan-jalan ke luar negeri, pakai pakaian-pakaian fashion yang bermerek, jam tangan ratusan juta, ya sudah gaya hidup naik, om, saya jadi turun, mate deh. Nah itu yang terjadi seperti itu. Makanya saya sendiri, Airan yang suka slow but sure, gerut organik, termasuk kepada anak-anak saya pun juga, saya meyakinkan seperti itu. Anak saya melakukan seperti itu. Anak saya ngerti caranya ngiklan di Instagram, caranya ngiklan di Facebook, dia ngerti. Nah, tapi tidak dia yang lakukan, dia gerutnya organik. Teman-teman bisa lihat akunnya bumijo.id di akun Instagram-nya. Dia jualan, dia promosi apa yang dia lakukan atau apa yang dia pakai. Nah itu istilahnya namanya walk the talk. Jangan-jangan produk Anda sendiri, Anda nggak mau makan. Itu yang celaka. Harusnya produk Anda sendiri, Anda mau makan. Tidak semuanya produk yang Anda jual, Anda konsumsi. Misalkan Anda laki-laki, terus habis itu jualan jilbab yang nggak ada, jangan pakai. Tidak harus ya. Jualannya men's pet atau soft tech, terus habis itu Anda laki-laki yang nggak harus pakai. Tapi setidaknya Anda melakukan riset. Itu yang paling penting seperti itu. Menjadi kaya itu mudah di jaman online ini. Karena apa? Serba percepatan. Serba leverage semuanya. Tapi ngejar berkah itu yang langkari saat ini. Kenapa? Karena sekarang ini orang itu maunya instan. Mengabekan yang fundamental. Sekian dari saya. Materi-materi saya nanti bisa Anda simak di formulabisnis.id. Di formulabisnis.id atau Anda bisa download di aplikasi Sarang Semut, terus kemudian follow atau ikuti Sarang Formula dan Sarang Juragan. Materi-materi saya insya Allah kalau terupdate di sana. Bisa juga ke YouTube saya, Jaya Setiabudi. Baik, terima kasih dari saya. selamat pagi. Suponan dari tenas video ya, selamat menikmati. P resultados. Terima kasih.